Rikmat Tuhan, pelangi hidupku Ku siapkan hatimu Tuhan, ku dengari penuh Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita Bapak di sorga kami anak-anakmu telah berkumpul di baikmu yang kudus ini Dengan sukacita kami bersyukur merayakan kelahiran Juru Selamat kami Menjadi manusia seperti kami Untuk mengampuni, menebus kami dari segala dosa kami Kiranya anugerah keselamatan itulah yang kami terima sepanjang kami hidup dan percaya di dalam engkau Jadikanlah firmanmu pada saat ini juga Menjadi firman kehidupan bagi kami Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Shalom Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih khususnya keluarga besar Komunitas Nine Stars ya PT Bintang Prima Karya Bersama Secara khusus tentu umat Kristiani Yang ada di dalam komunitas ini Ini satu kebahagiaan bagi keluarga besar Yang dipertemukan oleh pelayanan-pelayanan umum Pelayanan-pelayanan sosial Tetapi Menjadi ada ikatan iman Karena itu bersyukurlah Tambah kekeluargaan Di dalam Tuhan Oleh karena Bisnis, usaha, pekerjaan Apapun yang saudara harapkan Masuk di dalam keluarga besar Nine Stars ini Tetapi dengan perayaan ini Dengan aktivitas kerohanian Bertambahlah Keluarga Anak-anak Tuhan Amin Ya, kali ini dalam perayaan Natal juga Dengan anak-anak kita Adik-adik kita Dari Pantiasuhan ya Dari mana Anak-anak yang sekarang diundang Anak nyati Iya Kita juga sudah bersama-sama ya Dalam perayaan sukacita Dan anak-anak Tentu Akan sangat berbahagia Semoga nanti ada Bisa dibawa oleh-oleh ya Adakah? Iya Tapi tentu bukan hanya oleh-oleh itu Kita dapat oleh-oleh Yaitu Firman Tuhan Dan kehidupan Kekal Keselamatan Di dalam Tuhan Yesus Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Dengan tema Yesus datang membawa Pembaharuan Inilah firman Tuhan Yang menjanji landasan Untuk tema dan kegiatan Perayaan Natal kita Pada sore hari ini 1 Yohanes 3 Ayat 5 Saya bacakan untuk kita sekalian Dan kamu tahu Bahwa Ia telah Menyatakan dirinya Supaya Ia menghapus Segala dosa Dan di dalam dia Tidak ada Dosa Nah inilah inti utama Dari perayaan-perayaan Natal Setiap orang percaya Yang menyelenggarakan acara Natal seperti ini Kita bukan Mau merayakan Hari ulang tahun Yesus Ya Yesus tidak butuh Dirayakan hari ulang tahunnya Karena Yesus sudah ada Sebelum Segala abad Yesus sudah ada Sebelum Bumi ini Segala galanya Diciptakan Sebab Dialah yang menciptakan Tetapi Dia lahir menjadi manusia Untuk Membawa Keselamatan Bagi umat manusia Karena itu Kelahirannya Bukan persoalan Tanggal berapa dia lahir Tetapi bagaimana Umat yang percaya Membuka hatinya Supaya Yesus lahir Di dalam Hidupnya Di dalam hatinya Nah karena itu Perayaan kita Bukan harus Tanggal 25 Desember Dan itu pun Akan menjadi perdebatan Benar gak Tanggal 25 Desember Bukan itu yang kita Rayakan Tetapi Yesus lahir Di dalam Hati kita Di dalam hidup kita Karena itu Setiap hari Kita harus merayakan Kelahiran Yesus Yang sudah Membawa Keselamatan Bagi kita Nah inilah Landasan Dari setiap Perayaan Natal kita Karena itu Saya ingin Supaya Meyakinkan Kita sekalian Dengan iman Yang seperti itu Saudara-saudara Kalau hari ini Kita merayakan Natal Apakah Kita sungguh Sudah yakin Bahwa Yesus Sudah lahir Di dalam hidup kita Amin Masih banyak Yang belum Katakan Amin Sudahkah Saudara Yakin Bahwa Ketika Kita merayakan Natal Seperti ini Yesus Sudah lahir Di dalam hati kita Amin Ya Artinya Ibu Bapak Kalau kita Sudah aminkan Yesus Sudah lahir Dalam hidup kita Dalam hati kita Keselamatan Itu Penebusannya Ketika dia datang Pertama sekali dulu 2000 tahun yang lalu Itu sudah Tuntas Sudah Tuntas Itulah yang dikatakannya Ketika dia tersalit Sudah Selesai Artinya Kita sudah Menerima Keselamatan Dan Yesus Sudah membawa Keampunan dosa Dan kehidupan Kekal Sudah diberikan Jaminan Bagi kita Oleh karena itu Saudara-saudara Perayaan Natal Kita Kapanpun Kita merayakan Natal Ini mau Menekankan Kepada kita Lahho Mangodohon Mangodoson Ya Bahwa Keselamatan Itu Sudah Diberikan Bagi Siapa saja Yang percaya Dan sudah Membuka hatinya Menerima Yesus Sebagai Juru Selamat Nah inilah Karya Keselamatan Dari Natal Yang setiap saat Kita bisa Rayakan Kita lakukan Perayaan-perayaan Natal Mengingat Hati kita Sudah menjadi tempat Palungan Bagi Yesus Yang dulu Sebagaimana Lahir Di Bethlehem Tetapi secara Rohani Secara Iman Sudah lahir Di dalam Hati kita Dan hati kita Hidup kita Menjadi Palungan Tempat Dimana Yesus Yang dulu Sudah lahir Sekarang Sudah lahir Di dalam Hati kita Ya Ibu Bapak Saudara-saudara Yang dikasih Tuhan Yesus Saya tertarik Dengan Kegiatan Program Dari Keluarga Besar Nine Stars Ini Yang bersifat MLM Ya Multi Level Marketing Nah Sebenarnya Ini Jiwa Yang menghayati Apa yang Diperintahkan Oleh Yesus Bahwa Pemberitaan Injil Itu Adalah Perintah Untuk Multi Level Multiplikasi Bagaimana Dari satu Orang Berkembang Menjadi dua Menjadi empat Sampai Seterusnya Beret Hitung Itu Berjalan Sehingga Keselamatan Itu juga Mencapai Ke Ujung Ujung Bumi Karena itu Perintah Yesus Kepada Kita Adalah Beritakanlah Injil Sampai Ke Ujung Ujung Bumi Itu Adalah Sistem Multi Level Benar Dan Yang kedua Ibu Bapak Multi Level Tidak Berkembang Apabila Orang Yang Melakukan Tidak Pernah Mengalami Dia Sendirilah Yang harus Mengalami Sehingga Dia bisa Bersaksi Dan Memberitahukan Kepada Orang Apa Yang Dia Alami Benar Tak Ada Ibu Bapak Yang Masuk Di Dalam Keluarga Besar Nine Stars Ini Yang Tidak Mengalami Sendiri Dari Hasian Apa Yang Saudara Produk Dan Pasarkan Ini Semua Karena Sudah Mengalami Begitu Juga Injil Injil Itu Berita Yang Sudah Dialami Yang Disaksikan Oleh Orang Yang Bersangkutan Yang Dia Bisa Pertanggung Jawabkan Apa Yang Dia Katakan Itu Adalah Kebenaran Nah Karena Itu Ibu Bapak Yang Menarik Saya Katakan Tadi Sebenarnya Apa Yang Saudara Lakukan Dengan MLM Di Dalam Keluarga Besar Komunitas Nine Stars Ini Adalah Memberitakan Apa Yang Saudara Alami Hal Hal Yang Baik Berita Kabar Baik Seperti Injil Yang Kita Juga Yakinkan Diri Kita Sudah Menerimanya Lebih dahulu Sehingga Kita Juga Bisa Memberitakan Itu Kepada Semua Orang Nah Saudara Saudara Ibu Bapak Terutama Para Lidar Siap Pemimpin Yang Sudah Sampai Kepada Tahap Bagaimana Untuk Menyampaikan Meyakinkan Orang Lain Apa Yang Sudah Saudara Alami Saudara Yakini Kuasa Atau Kasian Dari Produk Dari Nine Stars Ini Bagaimana Kita Juga Meyakinkan Orang Lain Dengan Pengalaman Apa Yang Ibu Bapak Saudara Saudara Alami Yang Saudara Dapatkan Dari Bisnis Kegiatan Saudara Ini Sehingga Orang Lain Juga Yakin Dan Juga Mengalami Seperti Apa Yang Saudara Sendiri Alami Inilah Sistem Ekonomi Bisnis Multiplikasi Yang Diinspirasi Oleh Pemberitaan Injilisus Kristus Tersebut Nah Karena Itu Apa Yang Saudara Lakukan Dengan Melakukan Memasarkan Memberitakan Multi level Pemberitaan Pengalaman Saudara Ini Bagaimana Itu Juga Menjadikan Orang Yakin Percaya Apa Yang Saudara Katakan Itu Adalah Kebenaran Kebenaran Itu Karena Memang Saudara Sudah Mengalami Dan Inilah Karya Yang Tuhan Inginkan Juga Saudara Kerjakan Terutama Diinspirasi Oleh Perintah Yesus Untuk Memberitakan Injil Sampai Kepada Ujung Ujung Bumi Saya Mau katakan Kepada Ibu Bapak Terutama Saudara Saudara Koseiman Yang Sudah Mengaktifkan Dirinya Menekuni Dirinya Dengan Produk Nine Stars Ini Jadikan Jadikan Ini Juga Menjadi Media Kesempatan Bagi Saudara Untuk Bisa Masuk Kepada Semua Orang Dan Yakinkan Dirimu Bahwa Engkau Didorong Oleh Keyakinan Akan Keselamatan Di Dalam Yesus Kristus Injil yang Saudara Yang Kita Yakini Itu Inilah Yang Menggerakkan Saudara Saudara Untuk Pergi Kepada Semua Orang Dan Yang Kedua Baru Saudara Ceritakan Pengalaman Saudara Tentang Manfaat Atau Khasiat Dari Produk Nine Stars Ini Kalau Saudara Terinspirasi Terdorong Dimotivasi Oleh Penginjilan Yang Diperintahkan Yesus Itu Saya Yakin Ini Menjadi Semacam Dua Rel Kereta Yang Menghantarkan Kepada Tujuan Sasaran Yang Tepat Saudara Beruntung Orang Lain Juga Beruntung Dengan Apa Yang Saudara Sampaikan Kepada Semua Orang Dan Orang Pasti Akan Membutuhkan Semua Orang Membutuhkan Ini Dan Yang Ketiga Saudara Saudara Setelah Saya Bincang Bincang Dengan Beresaya Lisbet Ini Kemarin Ternyata Produk Dari Nine Stars Ini Bukan Obat Itu Bukan Obat Artinya Bisa Sebelum Terjadi Ini Sangat Berkasih Kalau Obat Itu Kan Harus Sudah Terjadi Dulu Sakit Baru Dikasih Obat Tetapi Untuk Merawat Supaya Jangan Sampai Terjadi Dahulu Sakitnya Itu Tetapi Kalau Sakitnya Sudah Terjadi Ini Juga Bermanfaat Tetapi Yang Terutama Tentu Jangan Sakit Dulu Supaya Jangan Sakit Dulu Produk Ini Sangat Bermanfaat Artinya Saudara Saudara Sepertinya Saya Melihat Motivasi Dari Apa Yang Saudara Sampaikan Dengan Produk Dari Nine Stars Ini Adalah Supaya Orang Jangan Sakit Jangan Sakit Dulu Baru Dia Mencari Obat Dan Inilah Pemulihan Yang Saya Bisa Pahami Dari Apa Yang Dimaksudkan Oleh Tema Ini Membawa Kepada Pembaharuan Sebelum Engkau Jatuh Kepada Sakit Artinya Saudara Saudara Kedatangan Kristus Kedunia Ini Juga Adalah Dalam Rangka Memulihkan Supaya Seperti Adam Pertama Sebelum Jatuh Kedalam Dosa Maka Sebelum Jatuh Kedalam Dosa Inilah Yang Tuhan Mau Sampaikan Injil Keselamatan Kepada Kita Inilah Produk Nine Stars Yang Saudara Perlu Promosikan Kepada Semua Orang Sebelum Mengalami Sakit Penyakit Penderitaan Itu Konsumsilah Ini Pakailah Ini Supaya Kita 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 Juga Bisa Sehat Sebelum Masuk Sakit Penyakit Ini Menjadi Taming Menjadi Perisai Untuk Melawan Segala Virus Virus Penyakit Supaya Kesehatan Kita Menjadi Prima Dan Inilah Juga Karya Keselamatan Yang Dibawa Oleh Yesus Kristus Injil Keselamatan Itu Memulihkan Kemanusiaan Kita Kepada Manusia Adam Pertama Sebelum Jatuh Kedalam Dosa Tetapi Tidak Mungkin Lagi Kita Mengatakan Saya Tidak Berdosa Karena Kita Sudah Jatuh Kedalam Dosa Adam Sudah Jatuh Kedalam Dosa Tetapi Yesus Datang Untuk Memulihkan Keberdosaan Kita Itu Supaya Kembali Kita Kepada Posisi Nol Dari Dosa Seperti Allah Pertama Sekali Menciptakan Inilah Yang Dimaksudkan Oleh Firman Tuhan 1 Yohanes 3 Ayat 5 Dan Kamu Tahu Bahwa Ia Telah Menyatakan Dirinya Bahwa Yesus Sudah Menyatakan Dirinya Injil Sudah Disampaikan Kepada Kita Bahwa Produk Nine Stars Ini Sudah Saudara Promosikan Dan Saudara Alami Dan Saudara Tahu Apa Manfaatnya Beritakanlah Itu Kepada Orang Lain Sampaikan Itu Kepada Semua Orang Supaya Jangan Dia Sakit Dahulu Tetapi Kalau Toh Sudah Sakit Supaya Digunakan Dengan Baik Karena Manfaatnya Orang Yang Sakit Pun Bisa Disembuhkan Orang Yang Belum Mengalami Sakit Pun Akan Bisa Terhindar Dari Sakit Yang Akan Terjadi Supaya Ia Menghapus Segala Dosa Supaya Produk Dari Nine Stars Ini Menghilangkan Sakit Penyakit Dan Jangan Jatuh Dulu Kedalam Sakit Dan Di Dalam Dia Di Dalam Yesus Tidak Ada Dosa Di Dalam Produk Dari Nine Stars Ini Tidak Ada Penyakit Amin Wah Ini Menjadi Sangat Klop Dengan Pemberitaan Injil Natal Yang Kita Rayakan Hari Ini Artinya Saudara Saudara Kalau Punto Ada Diantara Saudara Yang Tadinya Karena Mengalami Sakit Tetapi Setelah Mengkonsumsi Produk Dari Nine Stars Ini Saudara Boleh Dipulihkan Tetapi Juga Yang Belum Sakit Mengkonsumsi Ini Supaya Jangan Sempat Kena Penyakit Dari Virus Virus Segala Macam Seperti Itu Juga Maksud Kedatangan Kristus Injil Itu Diberitakan Dan Saudara Juga Menjadi Alat Media Pemberitaan Injil Dengan Motif Dan Tujuan Untuk Menghindarkan Orang Dari Sakit Penyakit Tetapi Sekaligus Saudara Mengerjakan Ini Saudara Saudaraku Sebagai Orang Orang Percaya Yakinkan Dirimu Bahwa Engkau Bukan Hanya Memasarkan Produk Dari Nine Stars Tetapi Didorong Dimotivasi Dinspirasi Oleh Injil Pemberitaan Yang Yesus Perintahkan Kepada Kita Maka Keuntungan Saudaraku Akan Berkelipatan Dan Orang Orang Juga Akan Menikmati Membutuhkan Dan Tahu Apa Manfaat Dari Produk Yang Saudara Pasarkan Ini Semoga Dengan Perayaan Ini Dan Inspirasi Yang Kita Dapatkan Melalui Perayaan Natal Ini Apa Yang Menjadi Subtema Lewat Perayaan Natal Nine Stars Members Dan Leaders Semakin Dewasa Di Dalam Iman Itu Tadi Yang Saya Katakan Jangan Hanya Motifnya Materi Ekonomi Bisnis Tetapi Motifnya Adalah Membawa Berita Keselamatan Itu Kepada Semua Orang Persoalannya Dia Mau Percaya Kepada Apa Yang Kita Iman Atau Tidak Itu Urusan Tuhan Yang Menjadi Urusan Saudara Adalah Yakinkan Dia Tentang Produk Yang Saudara Pasarkan Dia Akan Sehat Tetapi Sekalus Doakan Doakan Maka Tidak Mustahil Orang Orang Yang Tidak Percaya Itu Akan Percaya Karena Kuasa Yesus Ada Roh Ada Di Dalam Apa Yang Saudara Pasarkan Tuhan Memberkati Maka Berkat Berkat Pun Akan Berkelimpahan Bukan Hanya Untuk Saudara Tetapi Kepada Semua Orang Yang Boleh Mengenal Dan Menerima Apa Yang Saudara Pasarkan Tuhan Memberkati Kita Amin Terima kasih Bapak Di Sorga Untuk Pemberitaan Firman Yang Membawa Pembaharuan Bagi Kehidupan Kami Injil Keselamatan Di Dalam Yesus Kristus Yang Telah Datang Ke Dunia Untuk Memulihkan Kemanusiaan Kami Membawa Kepada Kemanusiaan Yang Baru Sebagaimana Adam Pertama Sebelum Jatuh Kedalam Dosa Demikianlah Tuhan Pembaharuan Iman Yang Engkau Nyatakan Kepada Kami Dengan Kedatangan Kedunia Menjadi Menjadi Manusia Mati Kayu Salim Kami Sungguh Yakin Dan Percaya Bahwa Engkau Sudah Menyelesaikan Semuanya Di atas Kayu Salim Dan Itulah Yang Kami Iman Ketika Saat Inipun Kami Melihat Terinspirasi Dari Firman Akan Pelayanan Dari Saudara Saudaraku Ini Komunitas Nine Stars Dalam Panggilan Mereka Untuk Mewartakan Dari Produk Apa yang Mereka Mau Sampaikan Kepada Halayat Ramai Kepada Masyarakat Biarlah Terdorong Oleh Injil Keselamatan Dan Perintah Yesus Untuk Memberitakan Injil Kabar Baik Kepada Semua Orang Sampai Ke Ujung Ujung Bumi Setiap Dari Members Dan Leaders Dari Nine Stars Community Ini Boleh Memberitakan Keselamatan Di Dalam Produk Produk Yang Mereka Sampaikan Di Dalam Tuhan Mereka Juga Menjadi Alat Keselamatan Bagi Semua Orang Kami Juga Mau Berdoa Tuhan Untuk Top Leaders Dari Komunitas Perusahaan PT Bintang Prima Karya Bersama Komunitas Nine Stars Ini Baik Dari Tingkat Lokal Regional Nasional Bahkan Internasional Dimanapun Mereka Berada Tuhan Saat Ini Kami Mau Membawa Mereka Masing-masing Kehadiran Mu Dalam Perayaan Natal Ini Dengan Firman Tuhan Yang Sudah Kami Dengar Dan Aminkan Ini Biarlah Tuhan Juga Berkarya Melalui Produk Nine Stars Dalam Kegiatan Sehari-hari Mereka Memberitakan Itu Kepada Semua Orang Dan Biarlah Apa Yang Mereka Sampaikan Tuhan Kurapi Dengan Kuasa Roh Kudus Sehingga Apa Yang Didengar Dan Diterima Oleh Setiap Telinga Yang Mereka Sampaikan Kabar Baik Melalui Produk Dari Nine Stars Ini Ada Kuasa Roh Bekerja Dan Setiap Orang Yang Memberitakan Kabar Baik Kesukaan Boleh Diberkati Dengan Berkelimpahan Bapak Di sorga Kami Mau Berdoa Untuk Semua Stakeholder Members Dan Leaders Sampai Ketingkat Yang Puncak Dari Apa Yang Mereka Sampaikan Produk Nine Stars Ini Biarlah Semua Orang Juga Diperbaharui Baik Dalam Kesehatan Maupun Ekonomi Terutama Juga Di Dalam Iman Sebagaimana Yang Kami Yakini Di Dalam Tuhan Yesus Kristus Engkaulah Juru Selamat Dunia Dan Pakailah Setiap Pribadi Dari Saudara Saudaraku Ini Members Dan Leaders Sampai Kepada Puncak Yang Tertinggi Untuk Menjadi Alat Keselamatan Tuhan Bagi Semua Orang Sampai Ke Ujung Ujung Bumi Dan Suka Cita Kami Pada Hari Ini Pun Biarlah Menjadi Kelimpahan Berkat Bagi Setiap Orang Yang Hadir Pada Perayaan Ini Sehingga Kehadiran Kami Juga Tuhan Boleh Mempermuliakan Tuhan Dan Mendatangkan Suka Cita Berkat Berkat Bagi Kami Terima Kasih Bapak Kami Akan Pulang Dan Biarlah Firman Ini Tetap Hidup Dan Menggerakkan Hati Kami Mencerahkan Jiwa Kami Untuk Tetap Bersemangat Dengan Kuat Kuasa Roh Kudus Dengan Kasih Yesus Kristus Untuk Terus Bekerja Memberitakan Kabar Baik Kepada Semua Orang Terpujilah Engkau Bapak Kami Serahkan Selanjutnya Acara Kami Ini Hingga Kami Boleh Pulang Kembali Ketempat Kami Masing-masing Dalam Pemeliharaan Tangan Kasih Di Dalam Nama Tuhan Yesus Amin Kami 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 Kami